audio jungle audio jungle hello earth welcome back with me and this announce project and we are the earth okay guys jadi announce itu yang tadi gue sebutkan di opening apa karena gue sendiri juga bingung nih guys gue dapet banget nih mobil bahan lagi guys bukan sebenernya sih bahan sih tapi ini mobil adalah salah satu restorasi yang sudah terjadi di mobil ini gitu guys gue langsung kasih info ini mobil M40 lagi guys BMW seri 3 tahun 92 guys 91 guys sorry 91 yang berbentuknya tuh tadinya kalau M40 itu ada dua jenis ya guys ya ada M10 ada M40 nah kalau M40 ini yang ibaratkan bentuknya sudah facelift dan berbasic mesinnya sudah injeksi ya gitu bukan karburator jadi langsung aja guys ini berhubung hujan gue harus rada cepet sedikit takingnya tapi ngomong-ngomong ya kameramen tau kacamata gue dimana gak ya gue rada gelap sih di atas di atas atau di atas ya oke lanjut aja guys gak apa-apa jadi gini ini adalah salah satu project yang di towing dari Bandung mungkin cuplikannya nanti dimasukin guys gue sendiri juga bingung gue ketemu bro Lernhard Lernhard bro Lernhard yang keras-keras itu hahaha bercanda bro ya gue didatengin mobil nih cuman dikasih tau bro lu bisa garap M40 ya atau nggak lu mau ngegarap apa nggak di mobil gitu sampai akhirnya dia percaya sama gue dan cuman ngobrol tuh di saat itu juga dan selang 4 hari mobil langsung dikirim ke tempat gue dan gue langsung disebutin nih bro gue ada budget segini pokoknya terserah lu ya oke balik lagi kalo gue disini cuman bisa berkata-kata oke thank you dulu buat yang udah percaya sama Earth percaya sama desainnya sini dan tentunya gue juga lagi ibaratnya bener-bener pengen bikin something yang beda di E30 jadi momentumnya tuh pas banget jadi sekarang di bengkel ini ada posisinya dua E30 nih guys ada yang punya nya si bro prima tuh ada yang punya bro Lernhard ya jadi ada dua nih mobil ini dan gue ibaratkan disini malahan jadi tambah berpikir lagi gimana cerita gimana caranya gimana ada kesempatan untuk mengembangkan produk alias Saber lagi guys gue lagi menciptakan Saber E30 yang dimana desainnya udah pernah gue buat dan akhirnya gue akan mengkonstruksikan dari nol sampe jadinya seperti apa nanti makanya kalian pantengin aja gitu guys ya yang jelas gue di vlog ini gue ngasih tau kondisi sebelumnya seperti apa mobilnya si bro ini kalo wilayah mesin gue demen banget kenapa karena bersih banget guys ini clean wiringnya juga udah diumpet-umpetin jadi udah kayak semi wire tuck gitu ya guys jadi gue demen banget sih ini bener-bener bersih banget partnya juga clean banget tapi berhubung ini si bro pengen digarap lagi dari nol itu gue bakal turunin mesin lagi dan sampe alhasil gue mau ngecek karat lagi pengen beberes lagi mungkin warnanya juga akan gue ganti gitu guys ya mudah-mudahan si bro mau dan tentunya guys ini yang gue salut lagi dari E30 ini adalah masalah perkaretan guys perkaretannya tuh gila luar biasa ya ini maksudnya mungkin sejarahnya ini mobil udah pernah direstorasi guys tapi ya gue gak tau sih si bro itu kenapa kirim ke gua lagi ya tapi ya oke lah kalo kita mau bikin lebih bagus dari sebelumnya kita bikin lebih bagus dari sebelumnya dan tentunya ini gila sih karat kaca masih rapi banget masih yang utuh banget nih guys dan harganya guys kalo kalian mau tau karat kaca E30 tuh udah di atas 20 juta guys parah banget depan belakang set tuh udah di atas 20 juta wah ini kacamata ini gue bingung dari tadi gue jalan-jalan kayak ada yang nyangkut di kepala gue rambut gue kenapa gak turun gitu kan kalo ternyata disini dan tentunya guys kalo wilayah interior ini mungkin sudah direstorasi kita bisa ngeliat langsung aja ini kulitnya E30 gak mungkin seperti ini guys jadi ini udah dibungkus dan tentunya kalo bicara soal kerapihan gue akuin ini kerjaannya rapi gitu guys jadi ibaratkan ini mobil clean banget pemasangan part-partnya juga oke banget hanya saja emang bener-bener ini terlihatnya stock gitu dan tentunya gue mau ngecek lagi bagasi seperti apa oke jadi door trimmingnya masih ada dibawain juga tuh gue gak ngerti ini maksudnya apa yang jelas gue akan coba-coba lagi kita lihat ini apakah ada something disini mudah-mudahan oke ciluk banol haha jadi gini guys ini adalah salah satu part yang bisa dibilang harganya cukup lumayan mahal ya ini adalah toolkit buat E30 bawaan pabrik jadi kalo kalian lihat di online ini seset tuh bisa 2.500.000 sampe 3.500.000 dan berhubung ini di mobil si bro juga gak ada toolkitnya hanya ada penadanya saja jadi yaudah tak apa apa sih vlog ini gue bingung dah gue pengen ngomong apa gue bingung yang jelas ini mobil bakal gue restorasi abis dari segi bodi bodi stylingnya nanti gue bakal rubah dari kondisinya juga mungkin kemarin dapet request gue bro kok mesin gue agak kurang enak ya agak kelistrikannya kayaknya ngaco gitu makanya nanti gue bakal coba cek lagi dari nol sampe ke wilayah AC AC juga kemarin si bro ngomong ini agak sedikit panas kalo bisa didinginin lagi jadi begitu guys gue juga mau minta pertanyaan dan saran dari kalian sebelum gue melanjuti desain saber untuk E30 kalau menurut kalian boleh komen di bawah gue minta masukannya kalian lebih suka mainan gaya-gaya agresif bodi kit alias di white fender gitu over fender nya dilebarin atau dengan bentuk yang minimalis ala-ala saber tapi stock fender gitu boleh komennya di bawah dan gue tunggu banget karena ini udah on progress ada dua mobil yang gue pengen jadikan icon saber disini untuk E30 gue ulangin lagi jadi berhubung channel ini dari Indonesia dan yang mendesain itu orang Indonesia gue minta masukannya dari kalian guys biar seenggaknya Indonesia punya icon E30 yang ibaratkan bentuknya tuh bener-bener dari full custom sampe kita bisa menciptakan produk massal juga jadi nama Indonesia bisa ikut kebawah jadi gue tunggu banget guys masukannya dari kalian buat si bro learn hard jadi kita sama-sama disini menciptakan produk yang bener-bener proper dan tentunya bisa diadukan skala internasional gitu ya guys ya dan tentunya guys ini kalau urusan pelek gue udah datengin tuh thank you banget bro yang support pelek gue itu peleknya kenapa gue gak ambil yang pelek-pelek racing seperti merek folk race kalau enggak yang ya yang agresif-agresif karena gue tetep mau apa ya gini deh gue sebelum ngompen kalian ikutin gue baru banget dateng ini dari salah satu temen gue yang ibaratkan tempat restorasi velek dan pedagang velek juga guys ini rare sih menurut gue sih bukan rare ya tapi lebih tepatnya ini velek ya gue sih demen ini adalah bottle cap OIM E39 guys jadi ini velek yang bisa gue bilang oke kalau buat kiblat kalian yang suka BMW mainan purist itu masih masuk guys kalau kalian suka custom itu pun masuk jadi kenapa gue pilih pelek bottle cap gitu karena gue lebih disini pengen nunjukin BMW itu tuh nggak selama-lamanya purist nggak selama-lamanya full custom gitu guys jadi itu adalah salah satu strategi gue dalam memilih barang-barang partnya oke di luar sana banyak banget yang misalkan E30 pake L1 work L1 pake si archive pake CR2P pake apapun itu yang agresif banget tapi disini gue mau tetep mengeluarkan kesan klasiknya jadi menurut kalian gimana dan gue tentunya untuk mobil ini gue bakal setting miti fitment ring 17 guys dan BBK nya lagi otw mungkin kedepannya beget jadi konsep untuk membocorkan si E30 udah gue sampein mudah-mudahan bro sis dan semua yang nonton vlognya earth bisa turut serta mengkomeni membeli masukan yang positif dan gue sangat tunggu itu guys ini bener-bener gue urgent gue minta tolong karena ya kita mau bikin icon aja gitu guys ya di Indonesia gue pengen banget bikin icon mudah-mudahan ini mobil bisa menjadi salah satu E30 terbaik di Indonesia gitu oke daripada lanjut ini tambah berisik tambah bacot lagi yang jelas gue udah bocorin PLK itu kondisi mobil seperti ini besok kita langsung eksekusi oke so stay tune terus guys thank you for watching and be the best on earth guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!